Halo sahabat Hermina, kembali lagi bersama kami di podcast Hermina. Bersama saya Dr. Tias, dokter umum di rumah sakit Hermina Pandanaran. Di sini kami sudah kedatangan Dr. Afri, spesialis anak. Nah, sudah siap sahabat Hermina, di sini kita akan mengetahui atau mengenali demam pada demam tipoid dan demam berdarah berdasarkan gejala dan penyebabnya. Selamat sore Dr. Afri, spesialis anak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ini kan sedang musim hujan ya dokter, banyak sekali anak-anak yang sakit dengan keluhan demam. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana perbedaannya ya dokter ya tentang kedua penyakit itu, agar Sobat Hermina bisa menyimak. Sudah siap Sobat Hermina? Begini dokter, bagaimana sih dokter perbedaan demam pada demam tipoid dan demam berdarah itu dokter pada anak-anak? Oke, kita kenali dua penyebab dari penyakit tersebut ya. Yang pertama, tipoid itu memang disebabkan oleh bakteri, sedangkan yang DB atau dengue itu disebabkan oleh virus. Yang dimana kita bisa melihat, kenali gejalanya. Apabila demam disebabkan virus, terutama virus dengue ini, yaitu demamnya bisa tinggi mendadak. Jadi memang dia inkubasinya kurang lebih 3 sampai 10 hari untuk demam dengue itu. Jadi dari digigit, dia nggak langsung tinggi nih. Jadi memang dia ada spare antara 3 sampai 10 hari untuk terjadinya demam. Dan memang gejalanya demam tinggi mendadak. Kemudian kita bahas yang mengenai dengue dulu ya, gejalanya. Biasanya dia diikuti sama gejala-gejala yang lain kalau pada dengue itu. Dia seperti adanya kepala sakit, nyeri, kemudian lemah, kemudian nyeri otot, pegal-pegal gitu ya. Biasanya kemudian ada mual muntah dan biasanya disertain dengan ada yang sampai ruam-ruam kemerahan ya. Itu kan pada pasien-pasien dengan dingi. Kemudian kalau pasien dengan tipoid memang pada anak itu tidak begitu khas ya. Jadi memang 90% itu pada anak usia 3 tahun sampai 19 tahun itu memang banyak tipoid itu kena ya. Terutama anak-anak yang sekolah mengingat penularannya melalui oral vekal. Nah gejala yang paling kelihatan ya itu memang kita ada trias. Trias tipoid ya yang pertama itu demam tinggi memang. Terus kemudian ada gejala saluran cerna baik itu BAB-nya diare biasanya atau lebih susah BAB atau konstipasi. Dan bisa disertai dengan gangguan kesadaran. Jadi ada yang sampai pingsan-pingsan juga gitu kalau si tipes itu tadi gitu ya mungkin ya gejalanya. Oke baik dokter sudah dimengerti ya perbedaan yang khas antara kedua demam ini. Kalau demam dinggi itu lebih ke demamnya mendadak, kemudian lebih ke pusing dan bahkan ke ruam atau kemerahan di kulit. Sedangkan demam tipoid nanti demamnya disertai dengan gejala pada saluran pencernaan. Entah diare atau konstipasi atau bahkan gangguan kesadaran. Kemudian dokter dari kedua penyakit itu apakah ada pemeriksaan tambahan yang bisa dilakukan seperti itu? Apa ya dokter kira-kira? Jadi memang kita balik lagi ya ke penyebab lagi ya. Memang dengan kita mengetahui penyebab ini kita bisa mencari melihat gejala. Kemudian mencari gimana sih cara mengetahui penyebab. Nah untuk virus denge yang tadi saya sampaikan itu 3-10 hari dia masa inkubasi itu memang di awal pada saat demam tinggi mendadak kita bisa melihat serologi dari kumannya atau virusnya. Yaitu bisa melalui pemeriksaan NS1. Jadi melalui dengan protein yang ada di virus itu kita bisa kenalin dengan cepat yaitu dengan pemeriksaan NS1. Tapi kalau untuk anak yang lebih dari 3-5 hari itu kita bisa memeriksa dengue blot atau respon tubuh kita. Jadi pada saat dia masuk kita bisa menilai virus itu sudah ada atau tidak. Nah pada saat setelah 3-5 hari itu kita cari respon tubuh kita yaitu dengan pemeriksaan dengue blot. Nah dengue blot itu melihat jadi tubuh kita melawan dari virus dengue tersebut. Nah kemudian pemeriksaan tambahan selain itu pada dengue juga bisa dilihat tadi seperti lekosidnya atau sel darah putihnya turun, trombosidnya juga ikut turun, terus kemudian darahnya menjadi kental karena melihat patofisiologi dari virus dengue itu pada fase apa pada saat pasien itu berobat. Terus kemudian gejala yang paling kelihatan memang pada dengue tadi pemeriksaan trombosid. Jadi tapi trombosid ini disini dengue itu bukan penyakit yang mengenai trombosid ya. Jadi kadang-kadang masyarakat itu menilai waduh kalau trombosidnya turun berarti harus ditambah gitu. Jadi bukan mengenai sakit trombosid. Jadi memang karena virusnya itu terjadi. Nah sekarang kita kembali setelah dari dengue kita ke tipoid ya. Nah tipoid itu dapat dikenali dengan pemeriksaan tambahan. Seperti tadi ya kita bisa pemeriksaan darah rutin. Kemudian ada namanya pemeriksaan widal ya yang biasa pada masyarakat yang sering widal itu enaknya di mana-mana bisa nih di puskesmas bisa, di daerah terpencil bisa karena yang pertama dia sudah terdistribusi yang sampai ke pelosok-pelosok dan yang kedua dia lebih murah. Yang penting itu masalah cuannya itu jadi lebih murah. Nah karena dia lebih murah jadi lebih gampang. Nah cuman mendeteksinya memang harus peningkatannya yang sampai 4 kali lipat. Sedangkan pada widal itu dia spesifitasnya itu kecil, lebih kecil dibandingkan ada namanya pemeriksaan tubek. Ya pemeriksaan tubek ya kalau pada widal itu spesifitasnya hanya 70 persen sedangkan pada tubek, pemeriksaan tubek bisa sampai 80 persen. Sehingga yang saat ini banyak dilakukan oleh dokter anak itu pemeriksaan tubek. Cuman memang beda ya tadi kebalikan dari widal yaitu masalah hidal lagi gitu. Dan tidak di semua tempat ada pemeriksaan tersebut gitu ya. Oke baik dokter sudah sangat jelas beberapa parameter untuk menilai atau mengetahui ya ini demamnya itu disebabkan oleh demam tivoid atau demam deni. Kemudian dokter ada tidak ya tips-tips untuk menjaga kesehatan anak seperti adakah vaksin-vaksin yang penting untuk bisa meningkatkan imunitas anak seperti itu. Apakah ada dokter? Jadi memang pencegahan ya kita ke pencegahan penyakit-penyakit terutama kita di negara tropis ya. Negara yang memang cocok untuk pertumbuhan virus dan bakteri yang negaranya panas dan kemudian lembab. Ini kan musim hujan juga ya. Jadi memang yang pertama pencegahannya selain awal-awal itu lingkungan kita harus bersih ya mengingat penularannya DB oleh nyamuk sedangkan pada tipes itu melalui limbah kotoran. Nah selain itu selain tadi dari program pemerintah 3M terus kemudian menjaga kebersihan selain itu juga ada vaksin. Nah vaksin dengue itu sendiri Alhamdulillah sudah ada nih di tempat kita nih sudah bisa diberikan di rumah sakit Hermina Pandanaran. Nanti pokoknya kalau misalnya ayah bunda pengen divaksin datang aja nih ke tempat kita ya. Sama ada juga vaksin tipes gitu itu juga sudah ada juga ya di Hermina Pandanaran. Jadi kedua vaksin tersebut memang salah satu usaha atau ihtiar kita dalam mencegah terjadinya pasien apa sakit kesakitan tadi. Misalnya sudah divaksin gimana nih angka kesakitannya tetap masih mungkin bisa tapi tidak bisa tidak seberat yang tidak diberikan vaksin gitu. Oke ya ayah bunda ya udah jelas ya. Jadi ada banyak sekali manfaat dari vaksin itu sendiri ya dokter ya. Mungkin ayah bunda di rumah tidak hanya untuk vaksin dengue ataupun vaksin tip oid. Mungkin ada vaksin-vaksin lain yang penting ya dokter yang bisa nanti dikonsultasikan ke dokter. Mungkin vaksin influenza ya dokter ya. Itu juga ada di kita. Itu kan banyak juga anak-anak yang batuk pilok ya dok. Batuk pilok ya apalagi kalau ini kan kemarin tuh musim liburan ya pada keluar negeri gitu. Itu mereka rata-rata pada ini dulu imunisasi untuk influenza dulu vaksin influenza gitu jaga-jaga. Ya gitu lah. Vaksin influenza ini juga bisa didapatkan di rumah sakit Hermina Pandanaran loh ayah bunda. Ya jadi sobat Hermina sekarang kita sudah tahu ya beberapa penyebab beberapa gejala yang khas antara kedua demam itu demam tip oid maupun demam berdarah. Nah ayah bunda sekarang sudah bisa mengetahui namun sobat Hermina di rumah jangan khawatir untuk memastikan apakah anak-anak dari ayah bunda ini menderita sakit apa atau masih curiga. Begitu sobat Hermina bisa langsung saja konsultasi nih ke dokter Aftri spesialis anak. Nah untuk beliau berprestek di rumah sakit Hermina Pandanaran itu jadwalnya di hari Senin dan Rabu itu di jam 16 sampai 18. Kemudian di hari Sabtu itu setiap jam 17 sampai 19. Kemudian sobat Hermina dapatkan kemudahan pendaftaran untuk konsultasi ke dokter melalui beberapa cara yaitu melalui yang pertama aplikasi mobile Hermina. Kemudian call center di 1500 488 kemudian melalui website di www.herminahospitals.com kemudian pasien BPJS bisa mendaftar melalui mobile JKN. Seperti itu ya sobat Hermina semoga podcast ini memberikan banyak manfaat. Stay healthy sobat Hermina. Yup, cari! Gut, jumpa! Bye! 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 Bye!